Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke kawan-kawan, sekarang mari kita bahas apa permasalahan kita hari ini, apa tema kita hari ini. Tema kita hari ini berbicara membuka sebuah rahasia. Kalian boleh menghina saya, kalian boleh mencelah saya, kalian boleh mengatakan saya sesat, bahkan hantu beliau pun bisa kalian bilang kepada saya. Tetapi satu harapan saya, saya buka line untuk kalian menelepon saya dan kita berbicara ya. Oke kawan-kawan, saya share screen dulu Alkitabnya. Karena saya berbicara selalu pakai ayat Alkitab ya kawan-kawan ya. Dan kalian kira saya ini orangnya ngawur-ngawur, asal ngomong, asal ini. Tidak ya. Tunggu, ini kok enggak muncul ya. Tidak ya. Kadang bitfender, bitfender, apa ini aku enggak ngerti ya. Apa maksudnya ini, enggak mau muncul ya. Oh udah. Jangan-jangan harus berjuang dulu. Nah, ini ada terdapat di Matius. Nah ini Matius ya. Sebenarnya lebih baik kalian bertanya kepada aku ya dan aku menjelaskan daripada aku ngulang-ngulang. Sudah capek aku mengulang-ngulang itu kan ya. Matius tiga ya. Nah, di sini dikatakan. Nah, di situ sudah alamat streamian. Kalian bisa masuk dan kita berdiskusi ya. Sasuke, Ice Blue, Shihombing, semua-semuanya bisa masuk. Tetapi ini saya jabarkan dulu sedikit. Matius tiga memang dikatakannya. Ini kan. Waktu Yohanes membaptis. Jadi mereka di sana. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Jordan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang banyak itu ya. Yang disebutkan di situ ya. Dari Judea, Jerusalem, Jordan, dan bagai-bagainya. Orang Farisi, Saduki, dan bagai-bagainya. Nah, baptis Yohanes adalah baptis bertobatan atau penyucian dari dosa. Maka mereka mengaku dosa dan dibaptis. Maka sucilah mereka ya. Kemudian, Yesus datang. Nah, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan. Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, aku yang pernah dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Mengapa Yohanes mengatakan demikian? Sebab Yohanes kan yang pertama sekali ketika Maria mengunjungi ibunya, Elizabeth. Elizabeth, dia yang berteriak girang di dalam rahim itu ya. Dia mengatakan Tuhan yang di dalam kandungan Maria. Atau Ibu Tuhan, kata Elizabeth. Maka, Yohanes ini dibilang mempersiapkan jalan tutup bagi Tuhan. Dan dia sudah tahu itu siapa. Maka dia bilang, bukan aku yang layak untuk membaptis engkau. Tapi engkau yang membaptis aku, katanya. Karena dia yang bersadar bahwa dia yang berdosa, bukan Yesus yang berdosa. Lalu Yohanes menjawab, katanya kepadanya. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kenda alam. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi, di sini, saya sudah dibaptis langsung ini. Yesus tidak ada melakukan yang namanya lebih dahulu mengaku dosa. Tidak ada. Kalian bolak-balik, kalian cari-cari pun di Bible itu. Tidak ditemukan. Yesus mengaku dosa itu. Tidak ada ya, kawan-kawannya. Kemudian dibaptis. Nah, pantas kawan, saya bukalah sedikit rahasia kitab syuti yang sudah lama terpendam ini. Bahwa, kita manusia memiliki dua dosa besar yang harus kita pikul ya. Yang pertama adalah dosa waris. Itulah yang diwariskan Adam dan Hawa. Kutukan, kejadian tiga. Itu kita bawa, pertama kita lahir, itu sudah melekat di badan. Karena, itu sebuah kutukan turun-temurun yang tidak bisa dihapus. Tentang ya? Karena Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang berasal di sorga. Kalau buah di bumi dimakan, itu jadi kotoran. Kalau buah yang di sorga dimakan menjadi darah daging, yang menjadi keta mungkin. Karena dia bisa menjadi turun-temurun. Oke? Nah, yang kedua adalah dosa perbuatan. Kita melakukan perbuatan sendiri, itulah dosa kita. Paham ya, kawan-kawannya? Nah, dalam peristiwa baptis itu, kalian harus mulai cerdas. Bahwa orang yang banyak itu dibaptis karena memiliki dua dosa. Yang pertama, dosa di bawah lahir ya. Bagaimana bagusnya gini? Kalau gini nanti jadi lainnya gini atau gimana? Gini lah. Sama aja. Gini lah ya. Nah, dua dosa. Dosa yang pertama, bahwa kita membawa dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Yang dikutuk mereka aja. Bahwa dari debu tanah akan kembali menjadi tanah. Itulah finalnya ya. Apabila engkau makannya, padahal engkau memakannya, engkau akan mati. Itulah kematian itu dari debu tanah kembali menjadi tanah. Jadi mati disebut di situ bukan hanya mati doang. Paham ya? Mati doang itu bagaimana? Mati gini. Dia harus kembali kepada debu tanah. Kelanjutan dari kematian itu adalah kembali menjadi debu tanah. Kalau mati doang gini belum mati namanya. Ya kan? Dan itu yang melakukan itu hanya satu orang. Itulah Yesus Kristus. Yang lain tidak ada. Mati menjadi debu tanah. Mati menjadi debu tanah ya. Yang kedua, orang-orang itu mengaku dosa. Dosa perbuatan. Misalnya, Tuhan saya mencuri kemarin, ampunilah saya. Tuhan ribatis. Itu dosa perbuatan, dosa pribadi. Yang harus ditanggung oleh pribadi masing-masing. Paham ya? Nah, kemudian Yesus. Yesus tidak ada mengucapkan dosa pribadi. Tidak ada. Karena Yesus kan berasal dari sorga. Dan dia keluar dari sorga bukan karena dikuduk seperti si Adam. Jadi, kenapa orang harus berlomba-lomba ke sorga? Karena manusia itu berasal dari sorga. Ya kan? Yesus pun tidak akan diturunkan ke dunia. Ini rahasia baru lagi. Kalau tidak dalam wujud manusia. Ya kan? Kenapa wujud manusia? Karena manusia itu berasal dari sorga. Ya kan? Contoh. Pernahkah kalian mendengar bahwa Tuhan hadir dalam wujud kambing atau segala macem ya. Bukan roh ya. Kalau merpati itu kan roh. Pahamnya itu roh. Bidah kan roh dengan wujud ciptaannya. Contoh manusia, kambing, segala macem ya. Bahwa hanya manusialah yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan dia pun berasal dari sorga. Andai kata manusia ini tidak diciptakan di sorga, di bumi. Tuhan tidak akan mau mengutus Yesus itu ke dalam dunia ini menjadi manusia. Tuhan tidak akan mau kawan. Tidak sebanding yang dari sorga bersanding dengan yang dari bumi. Tidak sebanding kawan ya. Tuhan dan Tuhan tidak akan mau. Oke? Dan Tuhan tidak akan perlu menyelamatkan manusia itu apa? Tuhan menyelamatkan manusia karena manusia itu awalnya berasal dari sorga. Paham ya? Dan Tuhan menciptakan mereka agar ada yang mengasihi Tuhan. Selain malaikat. Malaikat kena penurut dulunya. Ya kan? Nah. Maka diciptakanlah manusia ini kawan. Paham ya? Sampai situ boleh paham ya? Kalau manusia itu dari misalnya diciptakan Tuhan di bumi seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ingatlah. Bahwa hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan di bumi. Itulah sebabnya ketika penciptaan sama Eden ada kalimat. Tumbuh-tumbuhan dan hewan diciptakan dari bumi. Diambil dari bumi kan diciptakanlah di situ ya. Tetapi istilahnya di, 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 bukan diciptakan lagi kalau menurutnya ditanam. Ini sebenarnya bahasa, bahasa keren sekarang. Karena tumbuhan sudah ada di bumi. Ya kan? Diambil, diambil, ditanam di situ ya. Tetapi manusia di bumi sudah ada? Belum ada. Ya. Maka manusia diciptakan di sorga. Andai kata manusia diciptakan seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Tuhan tidak mau menyelamatkan manusia itu apanya ya. Orang dia dari bumi, dia tempatnya di bumi lah. Karena begini. Tetapi karena tempatnya di taman kerajaan alam, yakni di sorga, maka Tuhan ingin mengembalikan mereka ke sorga. Karena kasih mula-mula atau ciptaan mula-mula itu memang di sorga. Paham ya? Paham kalian ya? Hewan tidak akan pernah diselamatkan Tuhan. Tumbuhan juga. Karena dia di bumi diciptakan. Terasal dari bumi lah kita bilang ya. Di bumi ini dia ciptakan. Kalau manusia tidak di sorga. Artinya bahwa ada manusia yang tidak berdosa. Awalnya tidak berdosa manusia ini. Kemudian jatuh dia ke dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan ingin menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Ya kan? Karena dia berasal dari sorga. Itulah sebabnya Tuhan selalu berfirman. Ah, kalian akan kukasih hidup abadi di sorga. Kalian akan kukasih hidup abadi di sorga. Kalau memang itu di bumi, di bumi aja dikasih hidup abadi. Tetapi kan tidak demikian ya kok. Sudah mulai terbuka pikiran yang selama ini buntuh ya kawan-kawannya. Ya terserah kalian. Kalian mau ngatai aku apa, terserah nanti kita bisa uji. Itu pembuka pertama dariku ya. Kedua. Ya. Iklan dulu. Kawan-kawan jangan lupa di deskripsi sudah ada saya buat apa-apa saja kebutuhan rumah anak terang untuk finishing. Kalian bisa lihat. Kalau belum bisa juga ya apa boleh buat lah. Mungkin aku salah membuat di Google Drive ya. Bisa kalian download. Kalau suka hati kalian. Mau kalian kritisi, mau kalian hantu belah ugan silahkan. Dan memang ada yang harga-harga yang tidak saya ketahui ya. Dan ada yang kurang. Tadi saya kurang buat tanah timbunnya kurang 30 truk lagi. Satu truk sekitar 1,8, 180 ya bersekitar 5 jutaan lagi. Belum saya masukkan. Nah, kawan-kawan. Yang berikutnya. Apa dasarnya Yesus harus dibaptis? Karena baptis di sini adalah orang untuk mengaku dosa, pertobatan. Setelah dia bertobat, apa yang terjadi? Dia suci. Nah, sekarang. Apa dasarnya Yesus dibaptis? Ingat, kita memiliki dua dosa. Yang pertama dosa waris. Kejadian tiga. Yang kedua dosa perbuatan. Kejadian tiga dijelaskan begini. Ya kan. Dengan berpeluh engkau mencari makan. Apakah Yesus berpeluh mencari makan? Ya. Karena dia ikut membantu bapaknya. Ya. Bapaknya apa? Sebagai tukang kayu atau tukang bangunannya. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ingat, ketika saya mengulas Yohanes 1-14. Firman menjadi manusia. Kalian tahu apa yang saya bilang kan? Sumber kehidupan Yesus itu betul dari roh kudus. Tetapi yang ditaruh di dalam rahim Maria. Bukan janit. Bukan pertemuan sel telur sama sperma. Tapi apa? Yang ditaruh di dalam janit Maria adalah firman yang sudah menjadi manusia. Nah. Manusia setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hasil persetubuhan. Cuman satu manusia yang tidak berasal dari hasil persetubuhan. Siapakah dia Adam? Kalau Hawa kita tidak menyangkutkan itu kenapa? Kita ambil terlahir dari Adam. Bukan begitu ya. Adam tidak terlahir dari siapa-siapa. Tetapi Adam diciptakan. Ingat. Ini juga hal baru. Mengapa Yesus tidak terlahir atau tidak diambil dari siapapun? Karena Yesus bukan Hawa. Yesus bukan perempuan. Tetapi Yesus adalah Adam baru. Itulah sebabnya di perjajan baru dikatakan oleh satu orang manusia mati seluruhnya. Dan oleh satu orang lagi-lagi juga. Atau Yesus Kristus itu. Manusia hidup. Manusia itu kan lagi-lagi. Men. Bilang di situ ya. Nah kawan-kawan. Otak kalian sudah mulai terbuka. Yang kosong-kosong itu sudah mulai saya isi. Saya ingat kalau menyemen kan dikasih rendang batunya di gini kan. Semennya di gini-gini kan biar masuk ke salah-salahnya. Itulah tugas saya. Terserah kalian mau bilang saya sesak terselah. Terserah kalian mau bilang saya apa. Saya tidak peduli. Intinya Tuhan Yesus mengutus saya. Untuk membukakan rahasia yang sudah ribuan tahun. Yang tidak diketahui oleh nenek moyang kita. Ya ribuan tahun dong. Baru terbuka 2021. Paham ya? Paham dah? Banyak tafsir-tafsir kalian lihat. Silahkan gali semua banyak tafsir. Dan saya harap. Bagi YouTuber-YouTuber baru. Silahkan nanti kalian potong video saya ini. Atau kalian edit. Atau kalian apa. Buat di channel kalian. Tidak perlu izin-izin. Langsung. Tidak akan pernah saya strike. Karena misi saya adalah. Bahwa kabar berita dari surga ini harus tersebar ke seluruh dunia. Dan ke banyak orang. Biarlah saya hanya mendapat gaji UMR. Kenapa saya bilang begitu? Lebih besar penghasilan kalian kadang dari saya. Oh saya lihat ya. Misalnya ada video seseorang. Bisa dia sampai puluhan ribu. Saya di bawah puluhan ribu. Masalah sama saya. Karena itu bukan misi saya. Memang saya butuh uang. Tujuannya untuk apa? Mengganjal perut sejengkal ini. Saya dan anak istri saya. Itu tok. Tidak ada yang lain. Sama bayar BPJS. Biar kalau saya sakit. Tidak merepotkan orang-orang semua. Selebihnya silahkan kalian ambil sebarkan. Itu hal baru kedua saya kasih. Oke. Itulah sebab yang saya katakan. Firman menjadi manusia. Bukan firman. Dia menjadi embryo atau jubilau tidak. Sama seperti Adam. Dia diciptakan. Bedanya Adam dari nebutanah diciptakan. Kalau Yesus. Tetap diciptakan Tuhan. Kalau dibilang si Paul Zhang. Si Daniel Samuel. Laging itu ya manusia. Dari nebutanah diciptakan menjadi daging. Bukan tetap nebutanah. Paham ya? Yesus pun terikat hukum itu. Karena sama seperti Adam. Terikat hukum itu. Siapapun yang lahir dari manusia. Terikat hukum itu. Siapapun. Loh kok bisa sang dewasa? Baca kutukan itu. Maka di dalam diri Yesus berlakulah hukum. Bahwa dagingnya ini. Harus mati. Dan harus berlaku dari tanah kembali ke tanah. Hanya satu cara menghindarinya. Itulah hebatnya Bible. Dau sebelum Yesus datang. Dijelaskan ada dua manusia. Yakni Henok dan Elia. Henok itu dari tanah. Atau sama seperti si Adam juga terlahir. Elia juga terlahir. Tetapi mereka tidak kembali menjadi debutanah. Kenapa? Di situ dijelaskan. Bahwa mereka berdaul akrab dengan Tuhan. Artinya tidak berdosa. Memang betul. Henok tidak diceritakan kisah hidupnya. Tetapi Elia diceritakan. Dari Elia lah muncul namanya baptisan itu. Atau pencelupan diri ke Sungai Jordan. Penyucian. Dilanjutkan oleh muridnya Elisa. Paham ya? Itulah sebabnya. Elia yang dulunya daging. Setelah disucikan. Dia menjadi orang suci. Dan setelahnya dia tidak berbuat dosa. Sehingga dia tidak mati. Paham ya? Bagaimana dengan Yesus? Yesus harus mengalami fase. Dimana daging itu harus disucikan. Maka Yesus dibaptis. Tetapi ingat. Yesus tidak sekalipun mengaku dosa. Paham ya? Dibaptis Yesus. Maka. Hukuman itu lepas dari dalam diri Yesus. Kutub itu lepas dari dalam diri. Karena sudah suci. Paham ya? Yuh. Adam dan Hawa. Terikat pada hukum itu. Karena dia tidak suci. Tidak ada dulu penyucian. Zaman Adam dan Hawa tidak ada. Penyucian itu ada setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan diberitahukan itu kepada Musa. Paham ya, kawan-kawannya? Urutan-urutannya. Nah. Setelah itu. Yesus melakukan seperti yang dilakukan Elia sebenarnya. Setelah dia disucikan. Dia keluar dari air. Maka burung berpati keluar. Inilah anak yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Titik. Paham ya, kawan-kawannya? Jadi. Sebenarnya kita pun bisa seperti Elia. Kita bisa seperti Yesus. Ketika kalian dibaptis pertobatan. Begitu kalian selesai dibaptis. Kalian suci. Tidak ada dosa. Nol. Kalau suci. Kalau tidak ada dosa. Maka. Maut. Sengat maut. Tidak mampu menyentuh kalian. Paham ya? Itulah sebabnya di ayat yang saya buka kemarin. Tunggu saya. Saya bacanya. Diejek sama Rasul Paulus. Saya maut. Di mana kak sengat. Nah ini. Mohon diperhatikan ya, kawan-kawannya. 1 Korintus 15. Ya. 1 Korintus 15. Kalau berdiskusi sama sang debater itu enak ya. Banyak ilmu baru dibukakan sama kelihatan. 1 Korintus 15. Ayat 50-an ya. 55. Hai maut. Dimanakah kemenanganmu? Hai maut. Dimanakah sengatmu? Andai kata kita dibapti setelah itu tidak melakukan dosa. Percayalah. Kita pun akan diangkat seperti si Henok. Kenapa Henok bisa diangkat? Karena sengat maut tidak menyentuh si Henok. Karena sengat maut tidak bisa menyentuh si Elia. Paham ya? Kalau Henok memang tidak diceritakan. Saya bilang. Nanti kalian bilang. Wah kok si Henok tidak diceritakan. Tetapi setelah itu mulailah namanya penyucian diri itu ya. Sebenarnya penyucian diri sudah ada dari dulu. Paham ya? Kalau siapa? Kain dan habil membakar korban bakaran. Sekarang sudah mulai terbuka ya. Untuk-untuk kalian ya. Pikiran kalian. Nah ini. Ya kan? Hai maut. Dimanakah sengatmu? Jadi setelah itu apa yang terjadi kawan? Kalau kalian mengatakan Yesus benar-benar 100% mati. Maka sengat maut menyentuh Yesus. Upah dosa adalah kematian. Atau alam maut ini. Ya kan? Roma 6 ayat 23. Berarti sengat maut. Eh sengat dosa. Nah sengat maut ialah dosa. Artinya Yesus kena sengat maut. Nah ini kubukakannya. Satu korintus. Upah dosa Roma. Ini adalah Roma. Nah inilah sakit matanya. Roma 6 ayat 23 ya. Sebab upah dosa ialah maut. Pahami itu kawan-kawannya. Wah si Farhan sudah. Sudah boleh. Sudah boleh kirim-kirim. Apa ini pesan? Ada katanya diskusi di Zoom. Apa dibilang si Farhan ini? Assalamualaikum. WR, WB dan selamat malam buat saudara-saudara Kristen. Ya dia bilang gini. Dialog dengan diskusi. Oh ya firman menurut Islam dan Kristen. Saya mau masuk kawan. Karena muslim itu tidak mengenal firman ya. Kenapa saya katakan tidak mengenal firman? Karena memang mereka tidak tahu apa itu firman. Maka mereka mengatakan ucapan yang disampaikan Jibril itu dari Tuhan. Kalau orang Kristen kan beda firmannya. Itu ucapan Tuhan langsung ya. Sebentar ya kok-koknya. Biar aku balas dulu. Oke. Sudah. Sengaja saya potong di situ. Biar kalian masuk dan bertanya. Silahkan. Saya dulu namanya si Jabat. Halo si Jabat. Silahkan Jabat. Selamat malam Pak Jabat. Halo selamat malam. Shalom. Shalom. Silahkan silahkan. Kedengaran dengan baik. Suaranya kedengaran Lek. Ya. Suaranya jelas ya. Ya. Sebenarnya gini Lek. Di dalam iman kita kekristianan ini. Sebenarnya tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Dan sangat jelas semuanya. Kenapa saya mengatakan itu? Satu. Mulai makna dari Yesus melalui kelahiran sampai dia mati di kaya Yosalif. Itu adalah suatu penggenapan, pengajaran firman. Karena sangat jelas. Yesus itu adalah sebagai guru. Ketusan dan sekaligus Tuhan. Dia harus mengenapi pengajarannya di situ. Artinya apa? Diberikan contoh kepada kita manusia. Mulai manusia itu lahir. Sampai manusia itu mati. Sampai mau nanti masuk ke surga. Ditunjukkan seperti inilah manusia. Kalau kamu ingin mau masuk ke surga. Ikutilah apa yang saya ajarkan. Ikutilah apa firman yang saya beritakan ini. Supaya kita manusia yang mengikuti dia bisa sampai seperti dia kepada Bapak di surga. Jadi dalam hal kebaptisan itu pun, waktu Yesus dibaptis, itu dalam hal pengajaran firman sebenarnya itu. Karena kalau dia tidak dibaptis, bagaimana kita mau mengikuti sedangkan Yesus adalah panutan kita. Yesus itu kan panutan iman orang Kristen. Dan makanya saya sendiri mengatakan, jikalau ada satu perbuatan Yesus, ajaran Yesus yang benar-benar yang melanggar dari norma-norma manusia, norma agama, norma adat. Saya akan tinggalkan Yesus. Tetapi sampai detik ini saya belum menemukan satu kesalahan dari Yesus. Maka itulah yang membuat iman saya itu selalu bertumbuh di dalam iman kekristianan. Coba deh kalau ada satu, satu aja perbuatan Yesus. Yang tidak rasional, yang tidak bisa kita lakukan sampai akhir jaman. Maka saya akan tinggalkan Yesus. Tetapi karena semua pengajaran dia, perbuatan dia yang ditunjukkan selama di dunia, semuanya pantas dan layak untuk kita ikuti. Dia memberikan contoh yang paling mulia diantara semua manusia di dunia. Saya nggak tahu kalau mungkin di dalam iman orang lain, kita nggak tahu ya. Kalau saya sendiri melihat kekristianan itu. Suaranya kok kecil. Itu hanya penggenapan pengajaran firman. Karena Yesus itu adalah sebagai guru. Karena firman yang menjadi manusia, maka firman itu dipraktekan secara langsung. Itulah sebabnya Yesus tidak, seperti dibilang itu, tidak mendapatkan wahyu. Tidak membawa kitab. Karena memang tubuhnya dia, maka firman itu dipraktekan secara langsung. Itulah pengajaran sebuah penggenapan itu. Kenapa dia harus lahir melalui dari rahim? Karena manusia itu lahir dari rahim. Dicontohkan sampai dia hidup, mati, bangkit. Supaya kita mengikuti seperti yang diajarkan itu. Begitulah ya, kira-kira lah ya. Oke. Terima kasih lahir si jabat ya. Jangan-jangan nama lainnya pula sama dengan nama ku Rudi juga, bukan? Sama-sama lain, sama-sama lain. Ya, ya. Itulah pendapat lain si jabat. Sebenarnya banyak si kebenarannya, tapi ada sedikit kegeluruan. Sedikit saja, tidak banyak. Bahwa Yesus tidak ada melanggar, ada istiadat. Kalau ada istiadat, banyak dilanggar Yesus ya. Contohnya, cuci tangan, waktu makan. Sekali Yesus pernah melanggar. Tetapi itu kan ada istiadat. Maka Yesus mengatakan, jangan taruh ada istiadatmu lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ya, yang kedua, bahwa tidak ada yang perlu dipertanyakan. Itu kalau kita sudah paham. Kalau orang yang mencari kebenaran, kan makanya dibilang carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Dan kebenaran. Artinya kita harus bertanya dan menggali. Di situ letaknya, kalimat itu. Carilah, arti mencari apa? Kita cari, mandiuri, mandiuri. Dan kebenarannya, ada kalimat dan kebenaran. Maka itu harus kita lakukan seperti pengujian. Ya, agar kita dapat kebenarannya. Itulah sebabnya Simsalabin suka kali. Penguji-muji orang Kristen. Dan kita harus siap dan mampu menjawabnya, kawan-kawan. Kalau kita tidak siap dan tidak mampu menjawabnya. Kasian kita nanti. Di ketawa-ketawa yang saya bilang kemarin. Masuk ke channel si Yudhikar. Yudhikar sehingga bisa bicarut-bicarut. Bicarut itu artinya bercata-bercata kotor ya. Oke, sekarang di Hey Channel. Halo di Hey, silahkan di Hey. Shalom. Shalom Bang Rudy. Selamat malam. Pak Dhani ya? Hah? Pak Dhani? Oh bukan. Pak Dhani? Oh. Bukan, bukan. Bukan Bang. Oke, oke. Memang. Ya. Oke. Silahkan, silahkan. Untuk pertama kalinya Bang ya, saya masuk di roomnya Bang. Salam kenal dulu ya Bang. Salam. Salam dari mana? Saya dari Kalimantan Tengah Bang. Kalimantan Tengah? Iya, Kalimantan Tengah saya. Oke, terima kasih. Silahkan. Oke, untuk ini Bang ya, saya untuk menanggapi topik yang Abang Rudy angkat di ini malam, yaitu mengapa Yesus dibaptis. Itu intinya ya Bang ya? Iya. Nah, jadi disini saya menemukan sebuah ayat perluman Tuhan ya Bang ya. Di dalam Yesaya 40, ayat yang ketiga. Sebentar, sebentar. Iya. Yesaya 4. Kita sharing aja Bang ya. Iya, santai aja. Yesaya 40. Iya, ayat yang ketiga. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Oke, saya 40. Ayatnya yang ketiga. Iya. Siap. Ada suara yang berseru-seru persiapkan dari Padangguruh. Jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di Padang Belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, dari ini, topik malam ini mengapa Yesus dibaptis, jelas tegas di dalam Yesaya 40, ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di Padangguruhkanlah di Padangguruhkanlah di Padangguruhkanlah di Padang Belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu adalah salah satu nubuatan daripada Nabi Yesaya bahwa Tuhan Yesus memang harus dibaptis oleh Yohanes. Nah, jadi kita buka lagi, Bang, ya. Dari Matius 3, ayat 14 sampai 15. Bahwa, ya, dari firman Tuhan dari Yesaya 40, ayat 3 tadi, jelas tegas mengatakan bahwa Yesus memang harus menggenapi firman Tuhan, ya. Nubuatan para Nabi-Nabi. Matius berapa? Matius 3, ayat 14 sampai 15, Bang. Tetapi Yohanes menceka dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh pendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Nah, dari ayat yang ke-15, Bang, ya. Itu jelas tegas firman Tuhan mengatakan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Nah, jadi dari ayat yang ke-15, yang terambil dari Matius 3, ya. Jelas tegas, Tuhan Yesus mengatakan bahwa demikianlah memang, apa, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, jadi menurut saya, Bang, ya, itu untuk menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi-nabi termasuk nabi Yesaya, ya. Bahwa Tuhan Yesus memang harus dibaptis oleh Yohanes. Yang kata lain, untuk menggenapi nubuatan dari nabi Yesaya. Oke, saya rasa itu saja, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktu dan kesempatannya. Di DHE Channel, terima kasih. Selamat malam, ya. Jadi, kawan-kawan, DHE ini sebenarnya mengatakan nubuatan itu ada di Yesaya. Ya, betul. Tadi juga saya bilangkan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, itu tidak masalah. Banyak orang yang tidak mengerti apa yang saya jelaskan masih banyak. Contoh, ini saudara-saudara kita, ya. Yesus dibaptis untuk diurapi. Kayak apa saja ikannya diurapkan, sayur urap. Yesus dibaptis untuk diurapi, bukan disucikan, karena Yesus sudah suci. Ketika Yesus umur lapan hari, Yesus pun ditahirkan. Nah, ditahirkan itu kenapa harus penting? Karena itu sesuai tradisi Yahudia. Ditahirkan umur lapan hari untuk disunat. Jadi, kalimat di situ adalah untuk disunat. Kalau orang mau disunat, harus ditahirkan. Amin? Nah, yang sekarang dibaptis dengan air, itu juga pentahiran, penyucian. Tetapi bukan untuk sunat. Itulah sebabnya Yesus harus melakukan itu. Karena baptis inilah yang menjadi jalan bagi seluruh umat manusia. Baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Kalau sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Kalau kau mau disunat, kau keturunan Buddha. Itu dibilang. Nah, kita yang tidak bersunat, apa jalan kita untuk ditahirkan? Tidak ada. Maka satu-satunya jalan untuk disucikan, ya itulah dengan dibaptis. Semoga kalian mengerti. Kita mau ditahirkan pakai apa? Tidak ada. Mau dengan apa kau ditahirkan? Sunat itulah perjanjian. Maka sebelum disunat, harus ditahirkan. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk disunat. Tidak bisa, Yahudi tidak mengenal itu. Disucikan dulu baby ini, baru bisa disunat. Paham ya, kongkongnya? Nah, setelah Yesus datang, kita kan tidak semuanya orang Yahudi. Bagaimana jalan keselamatan bagi kita, penyucian bagi kita atas daging ini? Artinya masih banyak orang Kristen tidak percaya, bahwa ketika kita selesai dibaptis, tubuh ini sudah bebas dari kuduk itu. Kalau tidak melakukan dosa. Loh kok begitu? Ya, dia kan kena kuduk karena melakukan dosa, siadam dan awal kan? Jadi, kalau kalian misalnya kena dibaptis setelah itu, makanya saya bilang mati jantungan di tempat itu ya. Langsung kalian dibawa ke syurga itu. Tetapi di depan manusia kalian kelihatan mati. Tapi kan tidak ada orang seperti itu kawan. Dan belum pernah saya dengar. Malah dibaptis kemasukan ronyi rorokidul ya. Yesaya Pariyaji dan kawan-kawan Tiberias lah. Bukan Yesaya Pariyaji, tapi Tiberias itu kan. Ada videonya. Paham ya kawan-kawannya? Memang untuk bicara kebenaran ini, kalian harus memang memiliki kemauan yang kuat dan iman yang kuat. Kalau enggak bisa jadi sinting kawan. Ya kan? Duh, Yesus kan datang dari syurga suci. Firman Tuhannya memang suci. Manusianya. Firman menjadi manusia. Manusianya. Semua manusia membawa dosa waris. Karena dia terlahir. Arti terlahir adalah penggenapan dosa waris. Ayat yang ke-16. Ketika kepada syawal dikatakan, bersusah payah engkau akan melahirkan. Paham ya? Ada kalimat melahirkan. Jadi kalau terlahir, artinya dia sudah di dalam tubuhnya langsung melekat dosa waris itu. Ingat kawan. Kita melekat dosa waris, kenapa? Pertama, si Adam duluan dijatuhkan hukuman itu kan daripada syawal. Dikatakan di sana engkau akan birahi. Kita ini terkena dosa waris karena bapak dan ibu kita birahi. Maka terlahirlah kita. Setelah itu kalimat selanjutnya, Pak. Susah payah engkau melahirkan. Andai kata kau melahirkan dari pohon pisang, kau enggak kena dosa waris itu kawan. Andai kata kau terlahir bukan dari hubungan seksual atau bertemunya sel telur atau sel enferma, kau tidak akan kena hukum itu kau. Tapi siapa manusia yang bisa seperti itu? Tentang ada. Entahlah satu hari nanti manusia akan menemukan bahwa manusia lain terlahir dari rambut ketemu rambut. Tetapi tetap ada pertemuan namanya. Nah, sebegitu kau terlahir, maka dosa waris itu turun. Karena itu kan sudah dikenap ya artinya. Kenaklah kau. Lantas dengan apa kau memutus mata rantai itu? Ya kan? Dengan apa? Ya, dengan pertobatan. Sebenarnya tujuan dibuat pertobatan itu agar kita bisa seperti Enok dan Elia. Hanya saja disayangkan. Kita enggak kuat seperti Enok dan Elia. Elia bisa enggak sanggup dia enggak membuat dosa. Sementara kita selesai dibapis, membuat dosa lagi. Jadi sengatnya alam maut itu. Kenakah kita di sengat? Kita cah. Nah, Yesus bagaimana? Yesus benar. Saya katakan berkali-kali bahwa Yesus mati di kayu syarif. Yesus sendiri yang bilang. Bukan kalian. Yesus. Jam 3 sore dia menyerahkan nyawanya. Setelah berbicara. Serahkan nyawanya. Tapi nyawanya kemana? Apakah diserahkan kepada Ibu? Tidak. Apakah diserahkan kepada Bapak? Tidak. Aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Suka-suka Yesus. Dia menguasai nyawanya sepenuhnya. Paham ya? Maka saya katakan seperti orang tidur. Hanya seperti orang tidurlah kau bisa menguasai nyawamu. Tetapi kau dalam kondisi mati. Hanya saja matinya masih bernapas. Kalau mati benar-benar kaya kata kemarin. Benisnya pulang otaknya kumpul lah. Ini jantungnya berhenti lah. Napasnya tidak menghalir lah. Kamu begitu kawan. Ya kan? Jadi itulah yang mau saya sampaikan kepada kalian. Mohon lihat ke sana. Setelah diturunkan dari tiang-tiang-tiang. Kalau orang si misalabi bilang siang jemurat. Setelah diturunkan dari tiang salib. Yesus dimasukkan ke dalam goa. Ya ditutup. Maka yang terlaku hukumnya di setopaknya. Seperti Yunus. Tidak mati. Bangun. Tetapi manusia yang melihat mati. Sulit ini dipikirkan oleh si misalabi. Kenapa? Di dalam diri mereka tidak ada roh kudus. Kalau mati kenapa Rasul Paulus bilang bangkit? Rasul Paulus dari luar goa. Orang datang ke situ. Seperti ketahuan mereka. Yesus sudah mati. Ketika dibuka goa itu. Ternyata Yesus tidak ada hilang. Katanya. Padahal berdiri di belakangnya Maria. Ya kan? Kapan dia bangkit? Kalau bangkit itu. Mereka mati terus bangkit. Kita tidak dilihat. Paham ya kongkongnya? Jadi bedakan dua. Satu dari sudut pandang manusia. Satu dari sudut pandang Yesus. Andai kata kau bilang. Kau pukul rata. Yesus mati. Seperti manusia mati. Maka Yesus berdosa. Kupan dosa adalah maut. Dan Yesus tidak boleh bangkit pada hari ini. Kenapa? Dari debu tanah harus kembali menjadi tanah dulu. Baru dibangkitkan. Paham ya kongkongnya? Itulah sebabnya alur kehidupan kita. Dari debu tanah kembali ke tanah dulu. Baru nanti dibangkitkan. Kita tidak bisa seperti Yesus. Karena Yesus memang tidak mati. Sama seperti Henok dan Elia. Dia tidak mengalami kematian dari debu tanah kembali ke tanah. Sehingga dia dibawa langsung ke sorga. Yesus kalau sudah mati. Sudah ternak sengat dosa. Tidak akan bisa ke sorga. Tidak bisa. Makanya kawan. Cerdaslah. Tapi kalau dikatakan turun dalam kerajaan maut. Iya. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Tidak harus mati. Orang Tuhan yang suka-suka Tuhan. Tetapi dia menggunakan tubuh manusianya itu. Tujianya apa? Biar bisa turun ke dalam kerajaan maut. Loh kok bisa? Mati dia di kayu salib. Menyerahkan nyawanya. Kalau dia dalam roh-roh tidak bisa mati. Sudah paham belum? Di kayu salib dia menyerahkan nyawanya. Tapi nyawanya tidak kemana-mana. Iblis pun tidak mengambil. Tuhan pun tidak mengambil. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sudah. Turunlah Yesus ke dalam alam maut. Di dalam alam maut itu roh-roh berkumpul. Maka Yesus tulun dalam bentuk apa? Kata orang. Ya, Yesus itu punya dua tubuh. Satu tubuh roh surgawi dan satu tubuh manusianya. Rohnya kan tidak keluar dari dalam dirinya. Tidak diserahkannya kepada alam maut. Mana ada Yesus menyerahkan dirinya ke alam maut? Kalau Yesus menyerahkan dirinya ke alam maut, maka dia berdosa. Berarti dia menyerahkan diri kepada Iblis. Tetapi roh Yesus tetap di dalam diri Yesus. Tetapi tubuh kemuliaannya yang turun ke sana. Sehingga bisa membebaskan orang. Tetapi kalau dengan roh yang kalian bilang melalui kematian, tak bisa kawan. Sudah tak ada di dengan Iblis. Paham ya? Sulit masih mengerti. Saya pun sudah ngantuk menjelaskan ini ya. Tetapi demi tanggung jawab saya kepada Tuhan Yesus, saya punya tanggung jawab kawan. Saya bicara sedikit ya. Saya kemarin intip channelnya Pastor Andy Simon, ada kesaksiannya dia membeli tanah 4 miliar itu ya, dan membuat bangunan 5 miliar. Dan ya semua sudah tergenapi ya, dan dia juga mencantungkan rekeningnya di situ ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian kina saya, janganlah. Pastor Andy Simon juga ada. Kecuali pastor-pastor yang sudah papan, seperti Yesaya, Gilbert Lumondong, Pastor Andy Simon, sih kalau menurut saya sebenarnya nggak usah taruh gitu, karena dia punya jemaat. Tetapi kalau ditaruh salah, nggak salah. Kalau saya kan nggak punya jemaat kawannya. Jadi bagi siapa saja yang mau berdolasi, sudah ada saya buat apa yang mau dibutuhkan untuk penyelesaian, tak penyelesaian bangunan itu ya. Dan kalau kalian bilang ini itu, terserah kalian. Nah, yang penting ku kerjakan tugasku. Kan kata Yesus. Bukan urusanmu itu Petrus, urusanmu ikut aku. Ya kan? Carilah lebih dahulu kerajaan alat dan kebenaran yang semua ditambahkan. Saya percaya. Maka saya hanya menyampaikan kebenaran, tidak kepalsuan, tidak kemohongan. Dan saya izinkan kalian menguji. Oke, sekarang HMC Hiter. Silakan HMC Hiter. Malam. Malam-malam, silakan. Tadi ada juga tuh. Apa? Dosa turunan itu karena orang tua kita birai. Benar gitu, Pak? Oke. Itu, halo? Ya, ya. Nggak nanya dulu itu. Kayak gitu nggak. Pernyataan itu benar nggak? Suaranya. Agak. Halo, halo? Agak bergemas suaranya. Nah, dosa waris, bukan dosa turunan. Dosa waris dari Adam dan Hawa. Betul. Ketika kita mulai mendapatkan, pertama dapat birahi ya, maka lahirlah kita. Pertemuan sel telur dan sel sperma. Kemudian digenapilah, kan birahi katanya kan, digenapilah kita lahir. Aduh, suaranya nggak enak sekali nih. Sakit cerminan. Kemudian digenapilah kita lahir. Ya, lahir dari seorang perempuan. Maka itu juga penggenapan hukum dari kejadian ciket ya. Dosa itu yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Ya, apa yang mau ditanyakan? Berarti kalau orang yang dilahirkan dengan bayi tabung atau yang clothing, itu mereka nggak dapat. Nggak ada dosa warisnya dong. Karena mereka melakukan pembuahan di luar birahi. Tidak ada birahi yang menjadikan mereka. ada di dunia ini. Bener nggak gitu? Ini klarifikasi aja bang. Begitu aja deh. Lanjut aja deh bang. Terima kasih. Saya belum pernah melakukan bayi tabung. Tetapi intinya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Memang dikatakan birahi. Tetapi birahi itu disebutkan adalah bersatunya, kan dua menjadi satu. Itu kan apanya, nomboran itu ya. Maka sel telur bersatu dengan sel sperma. Bayi tabung bersatu sel telur dan sel sperma. Bagaimana mencari, mengambil sel sperma dari si laki-laki? Saya nggak tahu. Apakah bisa jocok? Jocok langsung nggak tahu saya. Setahu saya, dia pun harus, maaf ya, harus mengeluarkannya dari tubuhnya. Bagaimana bisa itu keluar? Mau tidak mau, harus dia memikirkan sesuatu birahi atau segala macam. Atau disuntik, saya nggak tahu ya. Disuntik hormonnya dari dalam jabil, kayak ikan bisa jadi. Tetapi intinya bersemu sel telur dan sperma. Maka ujung buatan itu kan banyak. Dua menjadi satu, ya kan satu daging. Setelah itu dia akan berahi kepada suaminya. Setelah itu sakit melahirkan. bayi tabung itu setelah menjadi, jadi, itu dimasukkan ke dalam rahim. Bukan dia terlahir dari tabung itu. Bukan tabung itu yang melahirkan. Tetapi memang ada film. Banyak kita film-film, kita lihat kan. Satu hari nanti manusia itu dibibitkan dalam tabung benaran. Udah? Dan disitulah dia berkembang biak. Sampai besar. Itu pun tetap ada yang namanya pertemuan sel telur dengan sel sperma. Saya tidak tahu apakah bisa nanti sel sperma aja menghasilkan anak. Saya nggak tahu. Kayaknya nggak bisa. Harus bertemu itu dua kan. Makanya bilang dua menjadi satu. Jadi begitu dua menjadi satu, mulai ya. Maka mulailah namanya birahi. Ada benar-benar itu dikutukkan karena mereka suami istri. Maka dikatakan birahi terhadap suaminya. Sudah mulai paham ya. Itulah sebabnya turun kutukan itu ke kita. Tetapi andai kata kita terlahir dari sisir ini, nggak kena kita kutukan itu kawan. Tapi apakah kita bisa terlahir dari sisir itu? Nggak tahu lah. Memang nggak bisa. Oke lanjut kepada mencari jawaban. Halo mencari jawaban silahkan. Ya sebat malam Tarih Udi. Shalom. Shalom. Kedengaran suar saya. Kedengaran dengan baik dan benar. Silahkan. Oke. Saya mau tanya aja. Ini persoalan dosa warisan ya. Ya silahkan. Pertama untuk Henoch ya. Itu kan dia kena juga ya. Dosa warisan ini. Nah terus. Apakah di saat waktu itu sudah mengenal baktisan waktu itu? Bukannya itu tradisi waktu sudah Yahudi ya? Loh saya kan sudah menjelaskan tadi. Bahwa Henoch tidak diceritakan kisahnya lebih lengkap. Hanya dibilang dia bergaul baik dengan Tuhan. Tapi kalau sudah saya bilang. Untuk menghapus dosa warisan itu bagaimana? Kalau untuk Henoch ini. Inilah yang kita terputus kisahnya disitu. Memang gak ada ceritanya. Hanya dibilang bergaul baik dengan Tuhan. Setelah itu masuk kita ke Elia. Elia memang ada diceritakan. Banyak industri yang dikerjakannya. Kenapa Henoch terputus? Karena kisah Henoch ini diceritakan Tuhan kepada Nuh. Eh Nuh. Musa. Maka Musa menuliskannya. Ya adalah lumrah. Kalau Musa tidak mungkin menghafal semua silsilah itu. Ya urutan ceritanya semua. Tuhan gak mungkin ya. Maka dia buatlah seperti itu. Itu namanya apa ya? Kita gak hidup di zaman itu ya. Berbahagia lah kita. Percaya meski tidak melihat. Oke satu pertanyaan lagi ya. Silahkan. Sekarang ini dosa warisan misalnya. Anak-anak berarti baru lahir lah. Mungkin istilahnya belum. Mengenal dosa atau belum berbuat dosa. Dan belum dipapis juga. Terus meninggal dunia itu. Jadi bagaimana itu? Nah. Kalau dia sudah lahir meninggal. Ya itulah waktu dosa warisan itu ada. Karena dia terlahir dari birahi. Dan hukuman itu. Ah coba kita buka kejadian tinggalnya. Biar jelas. Ini enaknya bicara bibel. Semua ada. Tapi kalian jangan pusing kali memikirkannya ya kawan-kawannya. Nanti gak kok kalian jadi bibel. Jadi riti. Jadi enak pasal 4 pelampat tahu. Tapi kalian berbicara apa saja tanpa terjerat. Bentar ya. Yang 14. 15. 16. Firmannya kepada perempuan itu. Sudah payahmu. Waktu mengandung akan kuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atas. Nah. Ketika pertama sekali anak itu ada. Kan birahi. Makanya. Makanya ada anak. Kalau gak birahi. Mana ada selera. Ah. Gak ada seperti bikin. Katanya. Bikin dia kan. Begitu ada birahi. Maka dosa itu terkenapi. Terkenapi kan. Baru dia menjadi anak. Hamil. Dua menjadi satu. Satu daging. Kan ada. Setelah itu. Melahirkan dia susah. Tergenapi. Semua terkenapi. Itulah begitu dia terkenapi. Ada dua kematian. Satu di dalam rahim. Kok bisa terkenapi? Iya. Karena dia terakhir dari birahi. Maka matilah di dalam rahim. Dan dia mati di luar rahim. Begitu lahir. Terkenapi. Oke. Jadi maksudnya itu. Kalau anak ini meninggal. Lalu bisa masuk surga. Atau tidak. Itu bahasannya bahasan lain. Tetapi sudah pernah saya jelaskan kepada kalian. Kalau dia mati di dalam rahim. Dianggap tidak pernah ada. Ayu mengatakan. Iya kan. Coba aku cari ayatnya. Mudah-mudahan aku masih ingat ya. Rahim. Nah sabar ya. Jangan seperti orang Cim Salabim. Tidak ada aturan. Kalau aku bilang sabar ya. Sabar. Santai. Iya. Santai. Bentar ya. Wah. Rahim. Kandungan. Kandungan. Ayub yang mengatakan ini. Bukan aku ya. Nah ini Ayub. Boleh masukin. Ayub. Ayub 10 ayat 19 ya. Ini yang pertama kutemukannya nanti ada lagi. 10. Ayat 19. Ayat 18. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Dia kan bertanya. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibuku aku langsung dibawa ke kubur. Ke kubur ya. Jadi ada lagi. Tenggu ntar ada lagi nih. Bentar ya. Rahim ibuku jadi kuburanku ada lagi nih tuh ya. Aku cari dulu. Oke itu aja dulu yang bisa kukasih. Nanti aku cari lagi ya. Oke oke gitu dulu deh. Kalau gitu nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ya sama-sama mencari jawaban. Nama yang bagus. Mencari jawaban. Kayak lagu. Apa ya? Slip. Mencari sebab. Eh jangan nyanyi. Nanti kira-nya. Sari lagi. Halo Irwan. Silahkan hidupkan mic-nya. Aduh silahkan. Halo. Selamat malam lah ya. Selamat malam. Silahkan langsung tanjapkan. Suaranya kedengaran dengan mic-nya benar. Terima kasih atas pertemuan kita malam ini. Jadi kalau saya melihat debat like. Mau sama Kristen juga. Mau sama Islam. Selama itu orang saya lihat. Membuat pertanyaan. Kadang-kadang hanya menguji. Dan hanya mempertahankan apa yang dalam hatinya. Jadi tidak murni ingin tahu. Itu yang pertama saya lihat. Orang-orang kalau bertanya. Yang kedua menanggapi Ice Blue yang kemarin. Ice Blue itu saya rasa. Tidak tahu deh. Apa memang dia itu agamanya apa. Apakah alirannya apa. Sampai-sampai dia berani mengatakan. Bahwa seolah-olah itu tidak ada. Jadi saya juga heran. Apa memang kebetulan dia waktu pertanyaan itu. Dia apakah lagi tailor. Apa bagaimana saya tidak tahu. Karena pertanyaan-pertanyaannya selalu dijawab selai. Tetapi dia tidak menerima. Berarti ini orang hanya menguji. Mengenai kemarin si Palen. Si Palen ini juga saya rasa. Dia tidak jujur ya. Kenapa? Sebenarnya. Kalau memang dia paham bahwa di setiap alkitab itu. Sudah ada peringkobnya yang harus kita pahami. Jadi kebawahnya. Tentu dia harus paham. Tidak perlu banyak bertanya. Saya juga tidak tahu apakah si Palen ini asli jahudi. Apakah asli jahudi mana. Tidak tahu. Jadi mungkin dia hanya bisa berbahasa Ibrani atau berbahasa apa. Bahasa Indonesia dia tidak paham. Dan begitu juga orang-orang yang bolehlah dikatakan agama sebelah. Mungkin dia hanya bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia dia tidak mengerti. Karena di Bible itu sudah jelas-jelas semua. Apa yang bisa kita tanyakan. Pasti ada jawabannya kalau memang rajin untuk mencarinya. Yang ketiga, saya hanya mau memahamin saja. Kalau bicara baptis. Saya rasa di baptis itu adalah hanya daging doang. Kalau rohnya saya rasa tidak di baptis. Sehingga Jesus. Karena itu tadi mempunyai daging. Yang sudah ada dosa turunan dari Adam. Saya rasa seperti di Johannes atau Matthius tadi. Itu memang dagingnya itulah yang di baptis. Jadi bukan roh. Tuhan itu yang di baptis. Itu kalau menurut pendapat saya. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Irwan. Jadi kawan-kawan betul ya. Bahwa bukan rohnya yang di baptis. Tetapi dagingnya ini. Daging fana ini kawan. Kalau daging fana ini tidak di baptis. Artinya Johannes kan mempersiapkan dala. Kalau tidak berarti tidak dipersiapkan Johannes dala. Kenapa dibilang begitu? Karena daging fana ini dosanya ada kawan. Dia bisa mati. Ya. Kalau Yesus tidak di baptis. Sekian mati dia kawan. Di kayu saling itu memang mati berlarat. Tapi itulah hebatnya. Baik. Urutan-urutannya itu dibuat sebelum kejadian ya. Pokoknya. Nah. Kalau kalian masih sulit untuk memahami itu. Masuklah dan bertanya. Ya. Itu sudah saya kasih alamat streamnya. Di YouTube-nya. Di YouTube-nya juga saya sudah saya pin. Ini juga sudah ada. Oke. Saya lanjut lagi kepada Dewa. Halo Dewa. Silahkan Dewa. Mic-nya. Mic-nya hidupkan. Dewa. Mic-nya itu loh. Diklik aja. Ya. Silahkan Dewa. Ya. Halo. Ya. Silahkan. Halo. Udah keluar ya. Berarti sinyalnya tidak bauca. Nah. Kawan-kawan. Mulai hari ini dan seterusnya. Banyak rahasia yang terdapat di dalam Bible ini. Harus kita ungkapkan dan singkapkannya. Kenapa dibilang demikian? Rasulullah Al-Fatihah mengatakan rahasia yang turun-temurun ya. Ya. Yang baru itu. Maaf ya kawan-kawannya Akhir-akhir ini kan aku di proyek itu kan Ikut mencangkul segala macemnya Jadi kadang pulang itu mencapai sekali kawannya Makanya kadang sudah ngantung-ngantung Makanya kalau ada yang mau bertanya-jawab Kepada aku jam 7 Aku pun jam 7 lagi yang tadi live Tapi karena ada janji dengan Umbin Katanya jam 8 aku tunggu-tunggu Tidak ada Aku dari jam 7 live dulu Markus 4 ayat 22 Dikatakan disitu begini ya Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi Yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada selaturasi yang tidak akan tersingkap Ya kawan-kawan Itulah yang dibilangnya Maka saya Menurut saya Saya dipilih Tuhan untuk menyingkapkan itu Terserah kelemahannya Tidak masalah bagi saya Kenapa faktanya memang begitu Selama ini orang mengatakan Ini, ini, ini Begitu saya datang Oh kok berbeda Oke sang pelaut silahkan Malam sang debater Malam, malam, malam Silahkan, silahkan Iya Kalau menurut saya Tentang penyalinpan Yesus itu Benar Seperti terjadinya Kisah Ayu Yunus Ah ya Maaf, Yunus Jadi kita yang di luar dari kubur Mengatakan mati Tapi Yang di dalam kubur Tidak ada yang tahu Ternyata Menjelaskan Bahwa seperti Nabi Yunus Berarti Yesus menerimanya kembali Sehingga Waktu Yesus Sebelum disalibkan Juga sudah dirubatkan Untuk mengenai Penubatan itu Sang debater Mungkin ada lagi tambahan Baru pertama kali masuk nih Sang debater Siap, siap Salam Terima kasih Sang pelaut Ya Ini bagus Kalau pertama kali masuk Untuk berikut-berikutnya Dia bisa masuk kemana-mana saja Ke banyak room Dan yang mengatakan Pertanda Yunus itu Bukan aku Tetapi Alkitab Kita menuliskan begitu Tanda Yunus Oke Pak Diwan Silahkan Pak Diwan Oke Salam Bang Rudy Salam Salam Silahkan Silahkan Ini menarik nih Bang Kenapa Yesus Dibaptis itu ya Yuk Iya Itu udah penuh juga Abang ingat gak Cepat Musa ketemu Tuhan di Yunus Horet Ah ya 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 Di mana aku berada Di situ suci Keluaran Keluaran Di mana tempat Di mana aku berada Iya Iya betul Di mana aku berada Tempat itu suci Betul kan Iya Menurut Ketika Menteri yang menerima kabar Kembira dari Gabriel Suci gak dia Menurut apa Nih saya tanya Iya Enggak tau ya Kalau kan bukan Tuhan Yang datang Saya malekat Cuma dia bawa Pesan dari Tuhan Maka dia bilang Dia perawan Perawan Maria Perawan suci Ya suci Iya kan dia Menerima firman Ya Ada bohnya adalah firman Terima Terima bersama dengan alat Firman dari Allah Konfirman sendirian datang Tuhan sendiri yang datang Firman itu Suci lah dia kan Suci lah dia kan Suci lah dia kan Suci lah dia kan Nah Suci dia kan Tidak ada pertemuan Sel dan Sperma dan abad ya Bukan atas perbuatan manusia kan Sehingga dia lahir Memang Memang Yesus itu Mesias bang Mesias itu artinya Juga orang diurapi Ketika dibaptis Oleh yang subatis Lalu terlutar roh kudus kan Dalam bentuk Berupa Bumervati Itu juga prosesi Pengurapan Bang Bapaknya Disus Mengurapi kan Inilah anakku Kepadanya lah Aku berkenan Itu proses Proses Mengurapi Kenapa dia harus dibaptis Karena dia harus Ditarikan juga Sesuai tradisi Yahudi kan Berarti kan dia manusia Juga lah Seperti kita gitu Begitu juga Dia manifestasi Adam Adam yang baru Dari orang seperti dia Seperti aku ini Ketika dibaptis Jangan berdosa lagi Masuk itu penjelasan Apa-apa itu Cuma kadang-kadang kan Apa nih Orang kita ini Kadang-kadang kan Agak-agak Ini juga Agak lambat gitu Terima kasih bang Lanjut Oke Terima kasih pak dewa Miknya memang agak Agak itu ya Betul ya Kalau dibilang Seluruh bayi Itu lahir suci Ya betul Suci Tetapi ingat Dosa kita dua Dosa perbuatan Belum dikenakan Kepada bayi Makanya dibilang suci Dosa perbuatannya Belum ada Tetapi dosa daging ini Dosa turunan ini Kita bawa terus kawan Lagi dia masih terlahir Dari seorang wanita Itu dosa turunan ini Itu dosa waris itu ada ya Ingat ya Dosa ada dua Satu dosa perbuatan Dan satu doa Doa Dosa turunan Ya Bayi lahir kenapa Dikatakan suci Karena dia belum memiliki Dosa perbuatan Tetapi dosa turunan Ada di dalam dirinya Ada Itulah sebabnya Ada bayi lahir Di dalam kandungan Ada bayi lahir Di luar kandungan Ya Masukan dari pak dewan Itu ya Bagus juga ya Silahkan Pak C Kalau menurut saya Inti daripada Kitab suci Yang kita orang Kristen Anud Ada dua macam Yaitu perjanjian lama Dan perjanjian baru Perjanjian lama Menyatakan bahwa Kedatangan Yesus Yang pertama kali Yaitu telah digenapi Dan dalam Kitab perjanjian baru Menyatakan bahwa Yesus akan datang Yang kedua kali Jadi marilah kita semua Mendantikan Kedatangan Yesus Yang kedua kali Dengan cara Kita mengimani Yesus sebagai Juru selamat Dan Kita harus mempunyai Kasih Dalam Yang Yesus Teladankan Kepada kita Yaitu Buah-buah roh Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Terima kasih Oke Terima kasih Pak Pace Kelendonu Ya Kalau Pace ini Setelah saya Dari Papua ya Karena dulu kawan saya Sering saya bilang Pace Gitu kan Mace Ya Itu masukan dari Pak Pace Dan benar kawannya Setelah Yesus datang Kita lebih banyak Diajarkan Untuk menerapkan Membuat kasih itu kawan Ya Kasih itu harus kita Kita upayakan Ada hadir di dalam Kehidupan kita Sehari-hari Kenapa Itulah ajaran tertinggi Daripada Yesus Bukan mujizat Bukan bernebuat Bukan mengusir setan Karena itu semua Akan habis Ya Tetapi kasih Tidak akan berkesudahan Ya Sekarang Patris Smith Halo Pat Patris Smith Silahkan Patris Halo Bang Rodi Halo Silahkan Malam Silahkan Gini Bang Saya mau Saya tidak ikut dari awal Cuma tadi Sempat Saya mundurkan Waktunya Dan dengar Sedikit soal Kematian Yesus ini Bang Ya Apakah Kalau saya tidak Selanjutnya Dengar ya Semen Abang adalah Bahwa Yesus Mati Seperti Nabi Yunus Yang Sebenarnya Yesus tidak Tidak mati Hanya tidur Apakah Demik Bukan 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 begitu Jadi Itu nanti Julang aja Video Banyak sekali Kalau di luar kubur Yesus memang mati Matinya dimana Di kayu salib Maka ayat itu Yesus sendiri yang mengatakan Aku menyerahkan nyawaku Maka jam 3 3 sore Maka dia menyerahkan nyawanya Namun nyawanya diserahkan kepada siapa Kalau diserahkan kepada iblis Maka dia betul mati 100% Ya kan Maka Betul Roma 6 Ayat 23 Bukan dosa adalah maul Kalau diserahkan kepada iblis Maka betul Sengatnya dosa Kena kepada Yesus Dan Yesus berdosa Makanya mati Diserahkan kepada iblis Tetapi Yesus tidak Tidak menyerahkan nyawanya Kepada siapa-siapa Karena itu dibilang ya Aku memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali Ayah Ayuh 10 Kita dengar dulu ya Ada tambahnya Aku kadang agak lupa-lupa Bentar ya 10 Ayah 17 18 Bapak mengasihi aku Bapak mengasihi aku Oleh karena aku Memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun Mengambilnya daripadaku Jadi Nyawa Yesus itu Tidak seorang pun Mengambil Termasuk iblis Termasuk manusia Termasuk Bapak di sorga Artinya nyawa itu Dipegang Yesus sendiri Nah Kalimat yang cocok Untuk mengatakan Nabi itu Sesuai dengan Lukas 20 Di hadapan Tuhan Tidak ada yang mati Jadi dari hadapan manusia Yesus memang mati Mati Yesus Bahkan dimasukkan Kedalam kubur Dikubur Setelah itu Bangkit pada hari yang ketiga Itu kan dari sudut pandang manusia Tetapi dari sudut Dari pandangan Yesus Sudut pandangan Tuhan Tidak ada yang mati Maka menjelaskan itu Seperti apa Yohanes 11 Ayah 12 Ayo kita melihat Si Lazarus yang tertidur Kata Yesus Bagi Yes tidurnya itu Tidak ada yang mati Agar kita membangunkan dia Katanya Nah itulah Kalimat Aku memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun Mengambilnya daripadaku Seperti kita tidur Kita tidur kan tidak Ya kita seperti orang mati Sama dengan kita Menyerahkan nyawa Disibukan depas Nah tetapi kita memberi Dan mengambil Bahwa kita kan Ngambil Dan kita tidak memberi Kepada siapapun Ya Yesus juga pernah bilang Bahwa siapa yang percaya kepada ini Tidak akan mati selama-lamanya kan Ya Itu nantikan dibangkitkan Dari akhir Tapi Mana menurut Abang Soal Yesus berkata Tentang Bapak ke dalam tanganmu Keserakannya waku Dan soal Ya soal itu aja Lukas 23 ayat 46 Apakah ini cuman Seperti yang tadi Apa yang jelasin Dari perspektif lukas aja Atau Dari akhirnya Ya di dalam ayat ini Memang ada seperti ini Mengatakannya Di ayat lain dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya Dalam artian Kalau tidak diserahkan Yesus nyawanya Dia tidak mati Oke Kalau kita Menggunakan perspektif Daripada si Dukas ini Jelas dikatakan Ya Bapak ke dalam tangan Menteri Saya sudah pernah membuat Perumpamaan Perumpamaan mengenai Video call ini ya Maka aku bilang Ya Rudy Aku sang debater Sama aku Kedalam tangan Mengusirahkan nyawaku Kan sama aja nih Aku juga yang menguasai nyawaku kan Karena Rudy yang Kutus kepada kalian ini Adalah aku sendiri Aku dan Bapak adalah satu Nah itu harus kembali Lagi ke situ kita bahasanya Tetapi intinya Tetap Yesus sendiri Yang memegang nyawanya Karena dia ini kan Dan Yesus itu adalah Terhitunggal itu Kita kembali lagi ke sana Jadi ini kembali kepada Si Rudy Tetapi Ini hidup lagi Dia memberikan nyawanya Untuk menerimanya kembali Nah ini Paham ya Memang agak-agak rumit lah Kalau saya bilang Kalau kita gak ada orang pulus Dan kita tidak ada Pemikiran ke situ Padahal saya sudah mengucapkannya Ini segampang mungkin Ya bedanya Beda antara Yesus dan manusia Biasa manusia diambil nyawanya Kalau Yesus kan Dia sendiri yang berkuasa Atas nyawanya Berkuasa atas nyawanya Iya itu bedanya Kalau manusia biasa Nyawanya diambil Siapa yang ambil? Iblis Kita baca ayu Ketika Dia datang kepada Tuhan Tapi sayang Jangan kau sentuh nyawanya Karena sayangkan nyawanya Kan itu Berarti si Iblis itu Yang menyentuh-nyentuh nyawa Karena Tuhan sejak sebelumnya Tidak ingin kita mati Manusia tidak ingin mati Itulah sebabnya Di kejadian 3 dikatakan Kutukan kepada Iblis 3 ayat 14 itu ya Dengan apa Perutmu kau berjalan Debutanlah makananmu Seumur hidupmu Jadi yang mematikan kita itu Ya makanan Iblis itu Ya kita Kok jadi kejadian 14 Sorry kejadian 3 Yang 14 Dikatakan si Jadi ini jelas Bahwa Iblis lah Yang membuat kita mati Lalu berbuat Tuhan Kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian Terkutulah kau Dantar-terah Dantar sekalian Dengan permulaan komentar Dan debutanlah Akan kau makan Seumur hidup Jadi kita Kalau mati Artinya Makanan si Iblis Atau sengatnya itu Kena ke kita Begitulah kira-kira Siap Thank you bang Terima kasih banyak Oke Terima kasih Petri Smith ya Jadi kawan Memang Kalau bicara Satu sisi ini Karena penulis ini Ada empat Mereka dalam Menggambarkannya itu Berbeda-beda Kalau matius Maka Yesus Menyerahkan nyawanya Kalau lukas Dia menyerahkan nyawanya Kepada bapak Kedalam tangan Semuanya benar Bisa benar Ya benar Kan sudah saya jelaskan Contohnya yang Di layar kalian ini Sang debaters Sang debaters itu kan Itu kan Nama digitalku Yang kutus kepada kalian Aku asli kan Ruh Yohanes Makan dia bilang Sang debaters Menyerahkan nyawanya Bisa juga kan Nanti dia Atau sang debaters Berbicara Kalau yang menyerahkan nyawanya Kan tidak Berbicara Berbicara Bulu Yohanes Yang dalam tangan Mula Kuserahkan nyawaku Mati dia Ya maka Berlakulah hukum berikutnya Pak Aku memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali Nah ini Jadi aku Nanti akunya itu Kawannya Paham ya Oke begitu saja Kawan yang bisa Aku jelaskan Besok kita lanjutkan lagi Kalau masih ada yang Belum puas Tanyakan saja Sekian dan terima kasih Aku sudah ngantuk berat Sampai jumpa Sampai jumpa